Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Halo, saya Dr. Muhammad Azhari. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Nah, profesi saya sebelumnya adalah dosen Fakultas Kedokteran Usuh yang membidangi ilmu fisiologi manusia. Ilmu fisiologi manusia ini adalah basic dari sekaligus ilmu kedokteran di dunia. Nah, alasan saya bergabung di Soman adalah karena Soman itu bisa diterangkan secara ilmiah dengan bahasa awam yang mudah dimengerti. Jadi, sejak saya bergabung di Soman, animo masyarakat terhadap jamu tetes Soman ini semakin meningkat. Nah, di dalam Soman ini, istimewanya, dia bisa dibilang obat, tapi dia bukan obat. Dia adalah gabungan dari buah, sayur, dan rempah-rempah, dan umbi-umbian. Yang di dalamnya adalah terdapat berbagai jenis kandungan-kandungan antibiotik alami, hormon alami, hormon pertumbuhan alami, EPA, DHA, enzim-enzim, dan sebagainya. Kalau disatukan itu bisa mempercepat proses penyembuhan setelah melalui sistem pencernaan kita. Ada dua pasien saya, satu kanker payudara, ibu-ibu, usia 30-an. Kanker payudara ini sifatnya menurun, genetik. Tadinya mau dioperasi, dia takut. Satu alasan takut itu mungkin karena klise, tidak ada biaya. Setelah saya sarankan dengan Soman, maka hasilnya adalah sangat bagus, sehingga dokter yang sebelumnya memeriksanya merasa heran dan takjub. Obat apa ibu pakai? Dia bilang tidak ada. Setelah didesak, dia ngaku bahwa dia memakai jamu tetes Soman. Nah, Soman mencegah atau menyembuhkan 70 macam penyakit. Sebelum produk Soman dikeluarkan, dia sudah melalui uji kandungan. Kalau di ilmu medis namanya uji klinis. Jadi dari uji kandungan ini, maka dilihat bahan-bahan apa yang muncul, kalau bahan-bahan yang berbahaya kita hindarkan. Setelah itu kita uji kepada hewan percobaan. Kemudian setelah itu baru pada sukarelawan. Sehingga hasilnya nampak bahwa Soman itu hanya ada adalah efek awal, bukan efek samping. Jadi kalau sudah ada efek awal itu berbeda-beda setiap orang. Kenapa? Karena setiap zat asing yang masuk ke tubuh kita tentu akan mengalami screening dulu oleh antibody. Screening ini akan terjadilah namanya antigen dan antibody. Antigen inilah yang namanya zat Soman. antibody yang ada dalam tubuh kita. Bereaksilah mereka yang awalnya akan menimbulkan, bisa dirasakan si peminumnya adalah gatel-gatel, adalah pening, dan bisa saja dia buang air besar, berubah warnanya. Nah, itu masanya bisa 3 sampai 14 hari. Setelah itu sudah terjadi pengenalan, ada namanya antigen, antibody kompleks. maka terbentuklah zat baru yang daya tahan yang luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat.